Bagaimana komentarnya untuk gelaran Liga 3 Persekapas unggul 2-0 Gus, nggak pun saya belum komentar Gimana Gus komentarnya kemenangan Persekapas? Ini optimis ke Liga 2 bagaimana? Gus, menjadi juara grup ya Ada bonus nggak buat anak-anak ini? Oke, siap Terima kasih Oke, siap Gus Itu Poloamu, statement dari Bupati Pasuruan Saat ini kemenangan memang berada di Persekapas Kabupaten Pasuruan Ini kita akan Memastikan bahwa ini semua buka-buka Terima kasih kepada Panidia Yang konsisten ya Bahkan saya gembira kalau Panidia cerewet Kalau Panidia nggak cerewet itu malah Jadi kalau Panidia cerewet harus di sini Kami tadi dikasih tahu harus duduk di sini Ini begini itu malah itu saya berterima kasih Bahwa artinya Panidia telah bekerja dengan baik Tapi kalau Panidia ini membiarkan Itu malah nanti kalau ada apa-apa Jadi kena semua ya Nah saya senang Pak Kapolres Komitmennya jelas Jadi beliau selalu mengizinkan kalau saya dan sejumlah pihak ingin menggelar pertandingan Tapi beliau selalu mengucapkan bahwa tolong Keprokes ditegakkan Sepanjang ini bisa semua komitmen Insya Allah lah Pak Kapolres dan jajaran juga akan membalik Nah jadi kalau menurut saya Olahraga ini harus terus dikembangkan Kita harus kasih panggung ya Kita ke depan ini lebih banyak event yang bisa kita buat Itu tadi konfirmasi dari wali kota Pasuruan Sekarang kita akan menuju pensari Persekapas Ada apa di sini tentang kemenangan Persekapas Di sini memang ada Bupati Pasuruan yang secara langsung memberi selamat mungkin kepada para pemain Persekapas Jalan yang sudah kita lewati Saya berikan apresiasi dan luar biasa Oh saya berkata, penyelajemen semua Ini kerja seras yang Akhirnya bonus khusus dari saya pribadi Dua kali lipat dari biasanya Alhamdulillah 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 Dari apa? Askap Dari saya Rp10 juta Ini bonus secara langsung diberikan kepada Ini bukan apa-apa Ini untuk motivasi saja Dan ini kerja keras kalian semua Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ini memberikan bonus secara langsung Alhamdulillah 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 ini lagi butuh bersama seluruh official tim dari Persekapas Kabupaten Pasur memang Persekapas sudah dipastikan lolos bersama Persekap menuju 32 besar Liga 3 Jatim untuk ini kebanggaan tersendiri bagi tim kebanggaan Kabupaten Pasuruan ini lagi ini lagi tapi kalau waktu pertandingan latihannya 4 kali Bapak Manager bisa minta statement Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Pak? kemenangan Persekapas dan suara grup Liga 3 di grup L ini bagaimana? ya itu bagi kami sebagai Manager dan teman-teman ini adalah sudah disiapkan sedini mungkin karena kami sangat optimis ya dengan latihan mulai bulan Juni sampai dengan November ini sehingga apa ya stamina anak-anak terjaga dengan baik semangatnya terjaga ditambah dengan triot-triot keluar kota dan pertandingan triot dengan sesama klub yang ada di Kabupaten sehingga pertandingan anak-anak saya kira mulai awal pertama sampai dengan keempat ini tetap stabil gitu Pak Manager 3-2 besar sudah lolos sudah dikantongi sistemnya langsung kena kot bagaimana kita kira ya kita tetap siaga dan siap karena bagaimanapun pertandingan itu ada kalah ada menang tetapi paling tidak kami tetap punya target karena bagaimanapun anak-anak pemain ini yang sementara ini kekuatan stamina-nya dan injurnya itu terus meningkat dan tentunya itu tetap dijaga dan latihan terus sambil menunggu kebijakan yang dari Aspro dimana nanti kita ketemu kalau lihat bagan insya Allah kita akan untuk kamu antara tuban dan benyugur begitu optimis untuk 32 pesan ini ya sambil ikhtiar dan sambil berdoa ya tentunya kami tetap semangat tetap optimis anak-anak kita akan ya tidak akan mengalami apa ya penurunan penurunan semangat tetapi terus menuju kepada kekuatan yang mengedepankan ya kaitan dengan teamwork kerjasama dan paling penting adalah punya mental juara mantap siap terima kasih bah itu tadi statement yang diberikan oleh manajer Persekapas terkait kemenangan yang diraih pada saat ini melawan Persekap Kota Pasuruan Persekapas menjadi juara grup L Dili Gata Tim dengan diikuti oleh Persekap Kota Pasuruan yang menjadi runner up keduanya lolos untuk bertanding kembali di 32 besar Liga 3 Jatim Terima kasih Kita akan Kembali berbincang dengan Pelatih Bersekapas Kabupaten Masuk Kondisi game Semua pemain itu inti Tengah bagaimana kesehatan Kesehatan bisa netback atau main flank Semua pemain itu Ketika berlatih Perbandingan keras Kuts, ini nanti 32 besar Ada beberapa pemain yang kena Akumulasi kartu ini gimana kuts? Ya resiko, tapi kita kan sudah nyoba Bagi di bagi, ada amir bisa Semuanya bisa Tergantung kondisi yang berada Siapa yang di, kalau kartu akumulasi Ya terus ngapain Kita posisi thinking aja Oh, disini dikerjain Dikerjain gak itu orang luar Kita posisi thinking Kalau pelanggaran terdulillah, mohon Persyukur Kuts ya, menjadi Ketua grup Persyukur dengan kondisi Kalau latihan atau hujan Bagaimana saya tahu sendiri Rame ini Bukan karena nilainya Tapi karena rame Kompak, gunyuk itu yang dicari Nah nyatukan kekuatannya dari situ Siap, terima kasih Ya itu tadi statement dari Pelatih Persyukupas Kabupaten Basuran Oke, boleh barang mo Saat ini Pertandingan telah usai Persyukupas Kabupaten menjadi juara Grup di Liga Tiga Grup L Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih